selamat bertemu kembali di mata kuliah machine learning pembelajaran mesin materi hari kita hari ini adalah akan membahas sisi teknis ya dari machine learning yang pokok bahasannya adalah tentang bagaimana cara membagi data set yang ada menjadi dua kelompok data training dan data testing Oke sebelum kita mulai kita persiapkan data set ya misalkan ini kita buat pakai sublim atau pakai notepad ya eh data set yang ada ada terdiri dari 20 data 20 data yang terdiri dari tiga field atau tiga kolom milage kemudian usia dalam tahun kemudian harga terjual nah data set ini akan menceritakan tentang eh harga sebuah kendaraan berapa yang layak dijual dilihat dari usia kendaraan dan eh ukuran eh apa tuh kilometernya sudah ditemukan berapa misalkan contoh yang pertama data set pertama 69.000 usianya 6 tahun harganya katakanlah 1800 katakanlah dalam satuan dolar misalkan ya seperti itu oke sekarang eh sebagai latihan persiapkan ini data ini bisa diketik manual menggunakan notepad atau sublim jangan lupa disimpan ya menggunakan ekstensi csp ya ekstensi csp tinggal di cps kita kasih nama praktikum strip 02 titik csp ya Nah ini saya udah sudah simpan di folder saya praktikum strip 02 titik csp nah dari nanti dari data set ini ya dari kumpulan data set ini kita akan mempunyai membagi eh data set ini menjadi dua ya menjadi data training dan juga menjadi data testing seperti itu oke selanjutnya data set yang sudah dibuat ini dan sudah kita simpan kita copy ke dalam Google Drive kita ya ya copy kita simpan ke dalam Google Drive Nah untuk di eh saya Google Drive nya saya buat di folder machine learning kemudian kumpulan data set ini hasil pengkopiannya oke nanti kita akan membaca data tersebut dari Google Drive selanjutnya eh data yang sudah kita simpan di dalam Google Drive tadi kita coba buka Google Collapse ya ini yang sudah saya buka Google Collapse ya kemudian kita lakukan mounting mounting ini adalah untuk mengenalkan atau mempersilahkan Google Collapse kita mengakses data yang ada di Google Drive tapi kalau kalian atau ke kita mau tidak mau menggunakan data yang disimpan di Google Drive Google Drive itu bisa silahkan pilih di Google atau di data di folder yang sudah disiapkan ya atau yang ada di sini bisa kita upload ya ini saya mounting prosesnya ya jadi kalau misalkan kondisi awalnya misalkan seperti ini kondisi awalnya kita klik di sini ya kemudian kita tunggu ya dia mencoba connect pastikan akses internet eh terhubung dengan baik kemudian ya kita bisa klik mounting ya akan proses mounting to Google Drive kemudian kita sambil tunggu nanti akan muncul Drive ya nanti data-data yang udah kita simpan ada di sini nah kebetulan saya sudah buat folder machine learning di Google Drive saya kemudian data set saya kumpul di sini nah ini yang tadi kita copy di dalam folder machine learning yang ada di Google Drive Oke sampai sini ya ini adalah proses awal persiapan untuk melakukan uji coba terhadap pemisahan data set oke kita nanti lanjutkan kemudian